Terus saya lakukan, jika ada orang yang saya ajak sholat, malah menjawab seperti ini Buya Gak usah sholat, toh orang mati di kuburan gak pada balik, berarti di alam kubur enak dan juga nyaman Bagaimana Anda menanggapi orang semacam itu? Jika orang itu sudah biasa guyon dan merendahkan syariat, gak perlu Anda tangkap Malah namun ditambahin jadi jajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Buya, begini, saya pernah mengajak orang untuk mengerjakan sholat Tapi dia malah menjawabnya dengan tidak enak, seperti tidak usah ngajak sholat Bapakmu aja yang rajin sholat dan ibadah, matinya kok sakit dulu Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah matinya orang yang beriman diberi sakit dulu Sedangkan orang yang tidak beriman, bisa dengan mudahnya menghadapi sakrotul maut Lalu apa yang harus saya lakukan, jika ada orang yang saya ajak sholat Malah menjawab seperti ini Buya Gak usah sholat, toh orang mati di kuburan gak pada balik Berarti di alam kubur enak dan juga nyaman Terima kasih Buya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama, jangan biasa kita itu guyonan di dalam urusan agama dan keimanan Hati-hati Jangan biasa guyonan Urusan agama dan keimanan Sekarang itu kalau seandainya dilacak lebih lanjut lagi Kalau memang dia mengatakan seperti itu, mungkin dia tidak punya iman Tidak kembali lagi Dari dulu orang mati gak akan kembali lagi Karena permasalahnya bukan disitu Kita iman, mereka meminta kembali hidup Tapi kita meyakini ada kehidupan di alam barzah Yang tidak mengimanikan keluar dari iman Di alam barzah disebutkan dalam riwayat banyak Dan juga kehidupan di alam kubur disebutkan dalam Al-Quran juga Ini berarti, ini kan mengingkari, ini kan keluar dari iman Nah ini hati-hati, maka jangan biasa guyonan Biarpun mohon maaf, biarpun anda mengimani tapi guyonan gak sah Contoh disuruh sholat, sholat nomor dua Kenapa harus pakai ngomong gitu? Sholat nomor dua, yang nomor satu syahadat Enggak usah pakai guyonan Itu bukan nyuruh sholat, itu diajak bicara rukun Islam ada berapa? Nah iya, pertama syahadat, dua sholat Tapi kalau disuruh sholat ngomong begitu, sudah mengecek syariat Kalau kita bicara rukun Islam Ada lima Nomor dua adalah sholat, ya benar Tapi kalau ayo sholat, lalu ngomong sholat nomor dua Apa maksudnya ayo? Merendahkan sholat, hati-hati Kita sering dengar orang biasa guyonan dengan syariat Ini gara-gara ya Orang sering guyon, guyon Orang bergembira, bercanda, riasah Tapi jangan membawa syariat Membawa agama, jangan Nah ini, termasuk nih Kemudian masalah orang Orang mati Kemudian orang Orang beriman Orang sholat matinya susah Sementara ada orang yang tidak sholat matinya gampang Katailah bahwa Selagi masih manusia itu di dalam Perjalanan hidup Sampai Kisah dunia Sakara tul maut masih hidup Sehingga sakara tul maut bagi seorang yang beriman Bukan sebuah siksa Akan tapi itu bagian kehidupan di dunia Yang akan mengurangi siksa di akhirat Bisa saja untuk mengangkat derajatnya Tidak orang yang merasakan sakara tul maut berarti langsung suul khotimah Oh tidak Salah Karena sakara tul maut masih bagian daripada hidup Ingat semua sakit yang Allah timpakan kepada hamba yang beriman Waktu di dunia, waktu hidup Antara pengangkatan derajat atau menjadi pahala melimpah Atau menghapus dosa Jadi bisa saja waktu sakara tul maut yang dirasakan Maka itu menghapus dosa Dan Nabi mengatakan Nabi mengatakan Nabi mengatakan dalam kematian ada sakara tul maut Kemudian jika ada orang yang tiba-tiba meninggal tanpa sakara tul maut Jika dia orang beriman Semoga itu sebuah kebaikan Jika orang teriman bukan tanda Dia adalah Kemudian langsung surga Kalau tidak punya iman kok tidak ada surga Itu hanya cara kematian saja yang berbeda-beda Bukannya di penggal lehernya langsung masuk neraka Alhamdulillah Itu tidak Bisa saja mati syait kalau di medan laga Jadi tolong Cara mati seseorang Apakah dia pakai Merasakan sakara mut yang sakit Jangan dihubungkan dengan khusul khatibah atau tidak Kadang mengatakan Oh tidurnya matinya gampang Tidak ada apa-apa Khusul khatibah Kemudian orang meninggal asalkan dia Semoga memang ini adalah kematian yang baik buat dia Kalau orang beriman Tiba-tiba sakara tul maut Sakara tul maut Jangan dianggap wah dia terseksa dalam hidup Terseksa kematiannya Lalu masuk neraka Anda jangan Mencudun kepada manusia Bahkan Bukannya mengatakan Innalimotila sakarot Nabi mengatakan bahasa dalam kematian ada sakarot Dan di pangkuan syaitat Aisyah Keringat dingin keluar Diusap oleh Siti Aisyah Langsung berkering Karena demam Kuat panas Di dalam diri Orang beriman Ingat jangan biasa suudan kepada seseorang Ada orang meninggal dunia Ternyata wajahnya hitam langsung Anda perasaan keburuk Lalu Anda katakan dia masuk neraka Bisa jadi dia ada orang yang mati syaitat Keluar sakit dalamnya Meptun sakit di dalam Dalam kan macam-macam Bisa perut Bisa kena jantung dan sebagainya Kalau serangan jantung kan jadi hitam Anda katakan dia jelek Jangan suudan kepada ahli iman Ini adalah adab yang harus kami hadirkan Kadang mengukur kematian adalah Tidak tahu dari mana Dari Youtube Wah matinya kini-kini Belum tentu bisa jadi Karena Allah imam hampus Kedosanya Sehingga waktu meninggal dunia Merasakan sakarotul maut yang sana Sakit-sakit Allah 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 Lalu meninggal Karena Allah ingin menghapus dosanya Jangan suudan kepada Ahli iman yang meninggal Wajah hitam dan sebagainya Dan sebagainya Tetabrak mobil bersimbah darah Anda katakan dia celaka Karena dia mau sholat jumat Selamat dia Bila dia mau kunjungi bundanya Ayo mau apa Ingat ini pendidikan penting Jangan biasa suudan kepada manusia Yang meninggal dunia Selagi dia ahli iman Kita harus khusnudan Jika sakarotul mautnya lembut Semoga memang itu adalah Jambutan nyawa yang Akhusul khatimah Kalau ternyata ada Ada sesuatu cerita dan sebagainya Semoga itu juga menghapus dosa Bukan karena dia masuk neraka Tentu ya Ini adalah Adalah iman yang harus Ini adalah akhlak Dan iman yang harus kita hadirkan Kemudian Bagaimana Anda menanggapi orang Sebacam itu Jika orang itu sudah biasa Guyon dan merendahkan syariat Tidak perlu Anda tanggap Malah 6 Ditambah menjadi-jadi Anda ajak dia untuk sholat Kalau ternyata dia mengatakan Semacam itu Cukup Anda doakan Semoga Allah memberikan hidayah Tidak perlu Anda membantah Dan sebagainya Kalau memang dia Orang memang orang membangkang Anda bantah pun Dia tambah keras Tidak ada perlunya Tugas Anda tetap mengingatkan Mengingatkan dan selesai Tapi di sisi lain kami ingatkan Jangan biasa guyonan Terhadap syariat Nabi Muhammad SAW Jangan guyonan Jangan guyonan Syariat perlu kita akungkan Ini saja Semoga Allah menjaga iman kita Sehingga wafat kita Dalam keadaan khusnul khutiman Mati dalam keadaan iman Iman Sehingga di alam berzah kita mulia Di badan mahsyar mulia Hingga di surga bersama Nabi Muhammad SAW Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi